Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di dapur wang besok pada kesempatan kali ini kita akan membuat bakso dari daging ayam asli tanpa tepung cocok banget buat yang lagi diet seperti dia di EDM atau diet gitu mau tahu gimana resepnya langsung saja disini saya punya 500 gram daging ayam ini bagian dada saja tanpa tulang kemudian ada empat siung bawang merah dan bawang putih yang kita goreng kemudian disini ada empat siung bawang putih satu saset penyedap rasa setengah sendok temerica bubuk dan setengah sendok makan garam langkah pertama kita masukkan daging ayamnya terlebih dahulu yang sudah kita cincang ke dalam blender atau food processor terserah lebih baik yang seperti ini ya bun karena kalau misalnya kita menggunakan blender biasa itu agak sulit kemudian kita masukkan bumbunya bawang putih garam penyedap rasa dan juga merica bubuknya kemudian kita masukkan bawang merah dan bawang putih gorengnya dan kita haluskan bagi yang suka adonannya halus banget boleh banget ya bun ya kalau misalnya suka yang agak-agak kasar itu juga boleh banget kalau saya sukanya yang agak kasar-kasar dikit gitu jadi tekstur ayamnya itu terasa banget kita blender setengah halus saja kalau sudah setengah halus seperti ini kita masukkan dua butir telur saya pakai semuanya putih dan juga kuning telurnya kalau misalnya bunda maunya itu cuman putih telurnya aja boleh tapi karena takut membazir ya jadinya saya ikutkan aja nanti nggak ngefek kok kemudian kita blend lagi sampai halus atau sesuai selera nah kalau sudah seperti ini kita ambil kalau kita sisihkan ini dari aroma bawang goreng dan bawang putih gorengnya itu terasa banget ya bun itu yang buat sedap so jangan sampai di skip ya bun bawang merah goreng dan juga bawang putih gorengnya karena nanti bisa merubah rasa kita sisihkan semuanya kalau sudah kita masukkan dalam freezer kurang lebih nanti tunggu satu jam atau dua jam biar teksturnya itu lebih keras ya bun yang nggak lembek gitu nggak berair juga kalau sudah kita didikan air kalau sudah mendidih seperti ini kita matikan kemudian kita mulai cetak pentolnya kita bisa cetak menggunakan tangan jangan lupa cuci tangan yang bersih kalau misalnya nggak cuci tangan pakai sarung tangan ya bun kalau misalnya nggak suka dicetak pakai tangan juga bisa pakai sendok dua sendok gitu ya kita buletin terus kita cetak itu tapi disini saya menggunakan sarung tangan cuman nggak kelihatan kemarin kok nggak kesut juga maaf ya tapi ini saya menggunakan sarung tangan nah kita buletin seperti ini cantik ya sepersis banget kayak pentol pada umumnya dan teksturnya itu gimana ya bun ya agak keras juga enak kok kalau misalnya kita makan itu nggak ngebosenin Hai Nah kalau misalnya sudah kita cetak kita mulai kita panaskan airnya ini nggak papa nggak masalah juga bisa kita kecilin atau kita besarin Oh ya jangan lupa yang belum like comment dan subscribe buruan like comment dan subscribe nya aku tunggu dan yang sudah like comment dan subscribe Terima kasih semoga Rizkin nya makin lancar baroka dan bermanfaat untuk semuanya Nah kalau udah seperti ini udah mengambang ini tandanya udah matang ya bun cuma nanti kalau misalnya udah seperti ini kita tunggu dulu sekitar 10 sampai 5 menit ya kita kita apa kita masaknya lagi gitu 10 menitan lah biar benar-benar tanah ini cocok banget buat yang lagi diet karena saya juga mengonsumsi ini kalau misalnya lagi diet nah kalau sudah seperti ini setelah 10 menit kita masak udah mengambang semuanya baunya udah kecium kemana-mana ini tandanya sudah siap kita santap ya tinggal kita modifikasi aja kalau misalnya buat capcay oke buat sayur sep juga oke buat bakso sama kuanya juga oke buat engseng-engseng gitu ya juga oke kalau misalnya dicocel pakai saus saja juga oke banget oke selamat mencoba dan semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari video kami dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati